Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel bersama anggota Komisi 6 DPR melakukan kunjungan kerja ke kantor pusat Garuda Indonesia. Kunjungan kerja ini terkait dengan permasalahan Garuda Indonesia yang terbelit hutang dan rugi akibat pandemi COVID-19. Dalam kunjungan ini, Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel menyampaikan dukungan terhadap Garuda Indonesia dalam upaya menyelamatkan maskapai penerbangan milik BUMN itu. Untuk itu, Rahmat Gobel memberikan kepercayaan penuh kepada Direksi Garuda untuk mengambil langkah-langkah yang terbaik. Sementara itu, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Garuda Indonesia Prasetyo mengatakan saat ini Dewan Direksi tengah menyiapkan skema dan opsi dalam penyelamatan nasib Garuda Indonesia. Prasetyo juga menegaskan Garuda Indonesia kini sedang mengkaji kembali terkait pensiun dini sebagian karyawan maskapai Garuda Indonesia. Untuk itulah, tentu kita mencari solusi apa yang harus bisa diberikan Dalam diskusi saya dengan Manajemen tadi, saja saya mempunyai kesimpulannya, mempunyai kesimpulan, memberikan hubungan terbunuh kepada Direksi Garuda untuk mengambil langkah-langkah yang terbaik. Yang terbaik buat keputusan Garuda Indonesia sendiri. Karena memang tidak bisa kita hilang di persoalan kegiatan yang mempunyai kesimpulannya. Sebagaimana saya katakan bahwa persoalan kegiatan ini bukan hanya yang terbaik. Lalu, perusahaan penerbakanan juga menjadi pikir. Jadi pada saat ini, DOD sedang mempersiapkan skema-skema restrukturisasi yang berdasarkan dan koordinasi dengan kementerian-kementerian pekait. Termasuk, dalam hal ini, penggantian saan di Baru. Opsi-opsi penyelamatan, saya rasa kita mempersiapkan konsolidasi, restrukturisasi, efisensi, dan transformasi berbeda.